Halo Sobat Nuklir, hari ini saya Edenis Kusma Praja dari Pusat Reaktor Serbaguna akan melakukan witness atau menyaksikan proses pengujian sampel iradiasi sebelum kita celupkan ke dalam kolom reaktor. Jadi sebagai salah satu bentuk pelayanan prima di Pusat Reaktor Serbaguna kita akan melakukan jemput bola terhadap target yang akan kita witness pada hari ini. Oke, seperti apa kelanjutannya? Let's go! Oke Sobat Nuklir, sekarang saya sudah sampai di Pusat Teknologi Radio Isotop dan Radio Farmaka. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke lobby-nya. Kita akan laporan dulu dengan pihak di PTRR dan akan melanjutkan proses witness-nya. Seperti apa kelanjutannya? Let's go! Oke Sobat Nuklir, kali ini saya sudah berada di dalam gedung PTRR, tempat kita akan melakukan pengujian. Jadi di dalam sini nanti kita akan melakukan pengujian untuk kapsul yang akan diradiasi. Seperti apa kelanjutannya? Langsung kita masuk ke dalam, oke? Assalamualaikum. Nah, ini suasananya. Oke, sekarang kita langsung ketemu dengan Mas Ahid. Mas Ahid, halo Mas, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Ya, jadi Mas Ahid, maksud dari kedatangan saya di sini, kita akan melakukan witness seperti biasa ya Mas? Kita sudah sering melakukan witness. Kemudian, hari ini berapa ke target Mas? Kita akan melakukan witness. Tiga. Tiga target, oke. Mungkin Mas Ahid sebagai perwakilan dari PTRR, bisa memberikan simulasinya nanti untuk proses pengecekan target iradiasi. Akan seperti apa? Boleh ditampilkan mungkin Mas? Nanti targetnya akan ditek dengan alat ini, namanya bubble leak test. Oke, namanya bubble leak test ini ya teman-teman ya. Ini bubble leak test. Nanti si kapsul aluminium yang kita dimasukkan di sini, kemudian ditekup biarnya datuk, kemudian setelah cuman-cuman semua dan dipastikan airnya cukup. Airnya cukup, jadi ada batas airnya ya teman-teman ya. Ini ada air batas airnya. Airnya cukup, kemudian pompanya menjalakan. Oke, ini ada pompa yang mencetting vakum ya Mas, betul ya? Tidak betul, itu vakum banget. Nah, ini yang ditarakan pertama ini kan tidak ada vakumnya, berarti ini kan pelakuan satu-satu, ini dikentengin pangunya sampai 30. Sampai 30, oke teman-teman bisa lihat di sini ada indikator yang menunjukkan tentang ukuran dari tingkat kevakuman dari alat ini ya. Gitu. Setelah nanti diproses vakum, nanti akan kelihatan buih-bihnya ya Mas? Iya, kalau yang bocor, akan muncul bubble. Babel, jadi salah satu indikatornya adalah munculnya, babel lagi akan cukup banyak kematian ya. Oke, terus selama ini dalam proses fitness nih Mas di Bantan Air, ada keluhan nggak dari PRSG yang salah satu bentuk layanannya adalah kita lakukan jemput bola terhadap target kira di sini? Mungkin bisa dijelaskan nggak teman-teman sempat nuklir kita? Saya rasa nggak ada keluhan sama sekali, kami di sini justru malah senang, kenapa? Karena kita nggak perlu lagi setara bersara dan di PRSG mau menjemput bola ke sini dan menyaksikan fitness, itu lebih, apa ya, bagi kami lebih win-win solution. Oke, jadi win-win solution untuk PTRR dan PRSG, jadi lebih dimudahkan ya Mas dalam proses pelayanan ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut proses fitnessnya, nanti bisa disaksikan aja. Oke, let's go! Oke, sobat nuklir, untuk proses fitness sudah selesai, jadi setelah proses fitness selesai, ada dokumen yang harus diselesaikan, yaitu adalah penandatanganan bahwa dokumen ini sudah menyatakan bahwa proses fitness sudah berjalan dengan baik. Oke, langsung aja kita dalam proses penandatangannya. Oke, sobat nuklir, proses penandatangan sudah selesai, fitness-nya pun sudah selesai, sekarang kita akan langsung ambil target iradiasi untuk segera kita bawa ke PRSG. Oke, kita langsung ketemu sama Mas Ahid lagi. Oke, Mas Ahid, sudah selesai ya Mas? Sudah, ini target sudah selesai di link test, jadi akan saya terangkat kemas. Oke, maaf tangan giri ya Mas, saya terima. Jadi teman-teman, ini ada dua target, akan kita bawa langsung ke PRSG, proses fitness sudah berjalan dengan baik, dan sekarang kita akan langsung bawa target ini ke PRSG. Let's go! Oke, sobat nuklir, target sudah kita dapatkan dari PTRR. Sekarang kita sudah kembali lagi ke pusat reaktor serbaguna, dan target ini sesuai dengan amanah dari konsumen kita, dari customer kita adalah pusat teknologi radioisotop dan radiofarmaka, akan langsung kita iradiasi. Tapi sebelum itu, kita akan mengecek melalui sistem keamanan kita, yaitu ada subidang keselamatan operasi, akan melakukan pengecekan, dan kemudian akan dilakukan iradiasi. Oke, seperti itu saja update video dari kita, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.